Tren, rekan-rekan sekalian, untuk kasus pemeriksaan dari atas nama Permadi Arya, itu kemarin telah dilakukan pemeriksaan. Ini didasarkan pada LP nomor 56, ini hubungannya dengan agama tertentu di Indonesia. Yang bersangkutan telah diperiksa oleh penyidik Barasimpori kemarin, dan mendapat pertanyaan 50 pertanyaan, dan tentunya kemarin selesai sekitar jam 10 malam. Akan ditindaklanjuti lagi pada hari Kamis, didasarkan pada LP nomor 52, ini yang menyangkut dengan Saudara Natalius Pigai. Yang bersangkutan akan diperiksa di Barasimpori sekali lagi pada hari Kamis, dengan LP nomor 52, yang tersangkut dengan Saudara Natalius Pigai. Tentunya semua akan diproses, ditangani oleh penyidik Barasimpori. Polri, kami dari Polri tentunya jika suatu kasus telah dipercayakan, disesuaikan, diselesaikan dengan melalui jalur hukum, maka percayakan kepada Polri untuk menyelesaikan itu semua. Sehingga tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif, yang berujung dengan kegaduhan. Yakini, Polri akan menyelesaikan seluruh kasus-kasus yang dilaporkan secara profesional, akuntabel, dan terbuka. Untuk kasus pembakaran bendera merah putih atas akun TikTok Aldi 622, itu telah ditangani oleh Polri, telah teridentifikasi pemilik akun tersebut atas nama AK, berumur 25 tahun, bertimpat tinggal di Aceh, dan sementara yang bersangkutan, ini sedang bekerja di Malaysia. Polri telah mengambil langkah-langkah, bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Kominfo, juga dengan Interpol, untuk menyelusuri keberadaan AK yang melakukan tindak pidana pembakaran daripada lambang negara Republik Indonesia. Ini saja mungkin dapat sampaikan. Yang lain? Cukup? Hari ini Polri dengan PPATK telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi tentang laporan hasil analisis PPATK terhadap beberapa rekening yang terkait dengan FPI. Telah dianalisis oleh PPATK sebanyak 92 rekening. Ini terdiri dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FPI. 92 rekening ini terdapat pada 18 bank yang ada di Indonesia. Tentunya hasil analisis PPATK menjadi masukan dari Baris Tempori dan tentunya Baris Tempori akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi EPI. Tentunya Poli melihat segala kemungkinan ketika rapat memang dihadiri oleh personil dari Baris Rim dan juga personil dari Densus 88. Mengapa dilibatkan Poli ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi PRON Pembela Islam? Itu tidak bisa kita eksplos apakah satu yang harus kita tidak perlu diungkap di publik. Ya, maaf. Itu memiliki satu yang tidak boleh. Tentunya kita akan menyelesaikan kasus seperti ini karena ini menyangkut dengan juridiksi daripada negara Malaysia. Tentunya kita akan berkoordinasi dan tentunya juga Poli akan menyelesaikan masalah ini secara tepat dan tuntas. itu masih dalam pendalaman. Pembuatan video itu apakah di Indonesia atau di Malaysia ini masih pendalamannya jelas untuk pemilik akun telah teridentifikasi dan sekarang sedang proses untuk penyelesaian kasus tersebut. Baik, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Segala sesuatu yang nanti perkembangan bisa kita informasikan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.